Ada pemandangan yang menarik saat sebelum pelepasan peserta mudik gratis di halaman dinas perhubungan kota Sukabumi. Sejumlah calon penumpang tampak mengantri penukaran uang hasil cetakan sempurna atau UHCS di but Bank BJB yang berada di lokasi. Tempat penukaran uang baru ini tidak hanya dihususkan bagi para pemudik, tetapi bagi warga masyarakat yang berkunjung ke lokasi. Manager bisnis konsumer Bank BJB Sukabumi Muhammad Reza mengatakan, khusus di lokasi mudik gratis ini, pihaknya menyediakan uang hasil cetakan sempurna sebanyak 500 juta rupiah, terdiri dari uang pecahan 2.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Tetapi secara keseluruhan menurutnya kantor cabang Bank BJB Sukabumi menyiapkan uang baru mencapai sekitar 6,3 miliar rupiah untuk kebutuhan penukaran menjelang Idul Fitri 1438 Hijriah. Masyarakat tak hanya bisa menukarkan uang di kantor, tetapi juga akan dilayani dengan cara jemput bola. Berikutnya kita juga mengadakan open booth disini untuk penukaran uang baru, CS, uang cetak sempurna tahun MBC 2019. Berapa banyak Pak yang disediakan disini Pak? Di sini sekitar setengah miliar. Itu khusus untuk para calon pemudik? Khususnya bagi para pemudik umumnya Pak, untuk semua yang hadir disini. Pak, biasanya pecahan yang diminati oleh warga kira-kira berapa Pak? Pak, mulai Rp50.000 sampai Rp2.000 ini. Memang setiap hari ini kita keliling, kita pernah di Mayofil, di Jayan, dan di pusat-pusat belanjahan lain. Sementara itu salah seorang peserta mudik gratis yang menukarkan uang mengaku uang yang ditukarnya akan diberikan kepada sanak saudaranya di Jawa Tengah, tepat di Hari Raya Idul Fitri. Bank BJB menyiapkan beragam uang baru pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000. Masyarakat bisa mendapatkan uang hasil cetakan sempurna sesuai nilai penukaran.